Menko PMK Mohajir Effendi menanggapi rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Mohajir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah, apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Mohajir Effendi. Menurut Mohajir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji pemerintah, gaji pemerintah, gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul, karena sekarang jaminannya sudah menakup lima ya untuk tenaga kerja kita itu. Mulai dari jaminan hari itu, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan, yang terakhir jaminan bilangan pekerjaan kan, sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, otoritas jasa keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Nah, jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan, batasan, mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum-belum ada. Ya, belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi, kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk yang dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat, selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15 persen dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar organisasi perburuhan internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40 persen. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.